Bupati Pangandaran JJ Wiradinata menyatakan permintaan maaf kepada Husin Ali Rafsanjani, guru muda yang sebelumnya mengundurkan diri jadi PNS karena adanya dugaan pungli, intimidasi dan beberapa bulan gaji tidak dibayarkan, saya lebih meminta maaf ke Kang Husin, apabila ada hal-hal dari aparat saya yang kurang bijak. Ujar JJ kepada sejumlah wartawan di halaman pendopo Bupati Pangandaran, Kamis, 11 Mei 2023, sore, menurut JJ, awalnya situasi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam. Kondisi yang stabil kemudian tiba-tiba ada sesuatu dinamika yang bereaksinya terlalu berlebihan, nah, mungkin itu ketika Kang Husin menyampaikan ada sesuatu seperti pungutan liar, pungli, dan sebagainya sehingga. Kita seperti kebakaran jenggot, katanya, karena Husin disuruh mundur dan sebagainya, padahal penanganan itu harusnya tidak seperti itu, penanganannya harus humanis, harus mengedepankan aspek komunikatif, hati ke hati, ucapnya, saya sudah sampaikan ke Kang Husin, sesuatu yang terjadi ada hikmah di baliknya. Saya kira bukan hanya di Pangandaran, tapi untuk seluruh Indonesia, kata JJ, menurutnya, kasus yang menimpa Husin tidak bisa dianggap persoalan yang pendek atau sepele, intinya, ketika ada permasalahan yang substansial dan itu menyangkut hal yang fundamental harus ditangani dengan baik, ujarnya, saat ini, kata JJ, Husin sudah sepakat untuk menjadi ASN dan tetap mengajar seperti halnya seorang guru. Kalau tawaran saya tetap di sini, tawaran Pak Gubernur tetap di Bandung. Ya, silahkan pertimbangkan, ucap JJ. Semangat untuk di ASN, kan bisa, tawaran saya tetap di sini, tawaran Pak Gubernur di Bandung. Silahkan pertimbangkan. Ada permintaan maaf tadi, Pak Husin, terkait jadinya viral ini? Saya lebih meminta maaf kepada Kang Husin, apabila ada hal yang sudah dianggap, ada aparat saya yang kurang bisa, yang mungkin, kan begini, kita ini suka, kita ini kan establish pada kondisi yang stabil. Tiba-tiba ada sesuatu suka berdinamika, bereaksinya terlalu berlebihan, kan begitu. Nah, mungkin itu yang ketika Kang Husin menyampaikan bahwa ada kumli dan sebagainya, sehingga seperti kebakaran jangkot, kan, di, ya apa, disuruh mundu dan lain sebagainya. Nah, padahal penanganan itu tidak harus seperti itu. Harus memanis, harus mengedepan aspek komunikatif, hati-hati, dan sebagainya. Sehingga, sesuatu yang, kan begini, kan saya sampaikan ke Kang Husin, sesuatu yang terjadi itu ada hikmah yang dibalik. Saya kira bukan hanya untuk pengandaran, kan, tapi untuk seluruh Indonesia bahwa, tidak boleh mengapendek persoalan, oh ini ruangnya cuma 250 ribu. Misalkan, tapi saya juga belum, belum, belum buat ini. Saya harus mengklarifikasi apa yang terjadi sepuluh dunia. Kang Husin, 20 ribu oleh Kang Husin. Seorang dari 250 orang guru, Kang Husin yang kopain, oh satu orang, biar-biar yang enggak. Jadi, ketika ada persoalan yang subtansi, dan itu menyangkut hal yang pendamai, sakit hati-hati, nah, tentu ini yang harus, ini, ini hikmah yang tiap. Tidak boleh kita aneh, oh dia lapor, kenapa? Kenapa? Karena pungli, dipanggil, ditekan, dan sebagainya. Nah, pola-pola ini yang tidak harus. Ini pembelajaran yang baik, kan, untuk semua pihak. Tentu saya untuk ke ASM di lingkungan Pembangunan. Pak Bupati? Ya, tadi kan Pak Gembino menawarkan duya ke Bandung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.